olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya kita akan membahas Oh ya saya punya kopi baru lagi yaitu si sweet honey akhirnya saya mencoba membongkar kopinya si notsider sweet honey Hai gulali dan robusta Bali gulali itu biasanya orang Jakarta menyebutnya cuede cuede arumanis dan beberapa dan bilangnya gulali tapi kalau kalian ke cuede mereka nggak mengenal arumanis ataupun gulali mereka nggak mengenal istilah itu mereka mengenalnya istilah cuede honey nah cuede honey atau gulali atau basicnya cuede kalau di beberapa roster kalau nggak salah di mana ya tanah merah ya dia tuh arumanisnya udah menang kejuaraan di Australia kali kalau nggak salah ya nyamuk Hai nah eh saya bilang si sweet honey ini more or less rasanya kalau kalian ke kopi lima detik atau minta kopi itemnya espressonya si cipete blend atau kalian kalian beli cipete blend dari situ kuna karakter rasanya kurang lebih sama dia ada tekstur sweetnya dan aroma-aroma manisnya dari si cuede begitupun dengan si sweet honey saya akan membuat kopi saya menggunakan dan basic alat saya si aeropress tentu saja di attach sama fellow dan saya akan kasih paper filter saya akan kasih paper filter satu-duanya saya lalu saya akan membuatkan espresso profil sangranya medium 11-11 Januari roasting nya kopi yang disangrai membawa waktu pelepasan gas terlebih 7-11 hari ya oke lah ya blablabla blablabla si outsider ini dulu dia nggak punya medium nggak punya medium sangrai makanya saya enggak pernah beli yaitu alirannya dulu light light roasting jadi kalau saya tanya waktu dulu dulu awal-awal punya medium roasting atau enggak jawabannya kita semuanya di light roasting katanya ya alirannya karena supaya profil rasa kopinya lebih stay lamb lebih lama dan rasa lebih keluar tapi kalau untuk espresso kayaknya bukan light enggak ya apalagi ada baliknya harusnya dibikin medium to dark tapi kita lihat medium versi mediumnya si notsider ya kayak gimana jarang-jarang saya beli notsider karena setelah dia punya aliran punya mengeluarkan jurus medium akhirnya saya mencoba untuk membelinya dulu saya punya dulu saya pernah beli Blossom apa si Blossom tuh balik sama mana gitu saya cobain ke semua teman-teman keren jenger semua asem katanya oke kita buka ya hmm oke kita cek kualitasnya kualitasnya si binnya si notsider ah oke ini bicara kualitas kalau kualitas biji saya masih not work as bagi saya masih nomor satu untuk di Tokopedia kualitas biji saya masih masih bagusan work as notsider nih ada biji-biji yang kecil kualiti kontrol untuk sortirnya kurang maksimal sih super kecil jadi dia harusnya dan notsider ini menurut saya lebih mahal dari work as ya untuk harga kita cek hmm coba ya hmm sekali lagi saya cium untuk profil roasting nya kalau bagi saya si light to medium jadi dia bukan ada di medium jadi in between antara light sama medium lalu untuk karakter si gulali nya enggak sekenceng kalau saya beli si 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 work as ya work as tuh ada roasting yang mirip sama copy bukan roasting blend mirip sama copy nya si tuku cipete blend dan copy 5 detik itu bisa kalian lihat di beberapa postingan saya membongkar si blend nya punya work as salah satu blend nya ada yang mirip dia triple blend kalau nggak salah jadi ada padang Papua satu lagi ya Sunda kalau nggak salah ya saya lupa nama blend nya saya mesti bongkar lagi dan itu karakter si gulali nya berasa cepetnya blend karakter gulali nya lebih berasa banget enak banget kalau ini ini secara kasat biji si karakter gulali nya saya nggak merasakan ada aroma yang nandang di gulali nya compare gulali nya si tanah merah tanah merah lumayan gulali nya sih lumayan lebih berasa oke tapi enggak apa kita coba giling mungkin setelah digiling akan berasa ini saya bikin 15 gram saya settingan di gilingan nya di dua setengah ya oke kita dua setengah oke sip tadi gilingan dua setengah semoga aromanya berasa coba ya hmm oke rasanya dia masih bentar ya kalau bagi saya sweet gulali nya padahal dua-duanya gulali tuh ekspresi rasa di hidung ketika dicium dia lebih aromanya lebih enak banget harum banget seperti kalian kalau mencoba aromanya enak oke dan ini dia udah sama balihani ya jadi gulali sama balihani harusnya aromanya sama-sama kenceng tapi saya nggak mencium aroma yang dahsyat banget tapi mungkin kita coba seduh saya akan bikin espresso dari sini kita seduh lalu saya akan menggunakan air di 40 ya sayang nih kalau saya selalu membandingkan dengan beberapa roasting di Jakarta kalau ngomongin kalian kalian bisa bandingin kalian beli sweet honey nya si note cider lalu kalian beli cipete blend itu dua hal yang beda padahal sama-sama mengandung gulali itu yang cipete blend tuh aromanya dahsyat enak banget asli setelah digiling dan sebelum digiling apalagi setelah digiling setelah diseduh dicampur susu itu enak banget saya akan coba ini di seduh saya seduh saya nyalain dulu si jadi kalau impresi pertama untuk si note cider sweet honey saya kurang merasakan sensasi honey nya apalagi si gulali nya saya nggak merasakan tekstur gulali nya sementara kalau gulali nya versi saya pergi ke kopi apa ya kopi warung gunung nggak nggak salah ya saya beli honey si honey nya cuwi daya dan itu lumayan keluar honey nya si gulali nya dan aroma yang memang biasa kita cium di Jakarta untuk ciwede gulali atau ciwede paru manis itu lebih ekspresif aromanya kalau ini malu-malu gitu deh aromanya kita coba bikin ya saya akan membuat bobot espresso lalu saya akan cicipi sedikit habis itu saya akan kita kasih sentuhan susu ya airnya saya setting di 40 suhu 92 derajat celcius ya air 40 suhu 92 derajat celcius oke dari blooming nya sih menarik banget warnanya sangat sempurna diaduk dulu pinggirannya oke sip oke kayaknya nggak ke record ya pas ngepress sorry it's okay ini hasilnya berubah menjadi buih-buih yang tidak karuan kita cipin kalau dicampur susu kayak gimana kalau dicampur susu kayak gimana saya cicipin dulu aromanya kayak gimana sih aromanya kalau sorry ya kalau ngomongin sweet honey saya merasa ini kurang sweet dan kurang honey compare di honey honey nya si workas dan kalau kalian sekali lagi kalau kalian beli blendnya cipete blend yang dia menggunakan cipede arom manis itu si ketika diseduh aromanya enak banget kalian bisa lihat beberapa frostingan saya di ketika membuat si arom manis si cipete blend itu enak banget aromanya baik ketika digeling ataupun ketika saya memberunya baik dibikin espresso untuk campuran susu walaupun ataupun ketika saya bikin kopi pahitan biasa aja orang-orang kantor selalu bilang ketika saya nyeduh wangi apaan sih enak banget nah kalau ini ini super less less banget arom wanginya saya cicipin hmm ya kurang 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 apa kurang kurang sweet kalau saya ya memang saya jujur aja beberapa temen cocok banget sama noutsider banyak yang apa cukup mengidolakan noutsider cukup mengidolakan noutsider tapi kalau kalau saya saya kurang mengidolakan noutsider karena dia pertama roastingannya light kedua saya coba sweet honey dulu saya pernah nyoba blossom itu terlalu asem karena dia light terus kemudian saya coba sweet honey sweet honey gabungan gulali dan bali tapi saya enggak merasakan ada sensasi honey nya dan saya kurang merasakan sensasi gulali disini lalu karakternya masih bagi saya masih agak asem agak asem tapi walaupun ada gurih gurih nya gurih gurih nya sih dari si ininya nih dari si apa si kremanya yang tadi sudah saya seruput ya masih agak asem kalau saya mungkin buat penyuka asem yang ada tekstur asem nya noutsider sangat cocok tapi buat kalian yang range product roasting nya bisa pilih dari light medium dan medium dark atau sampai dark mungkin workhouse masih masih menjadi rekomendasi saya buat kalian untuk di explore rasa yang less asem ini baik untuk yang single origin nya ataupun yang house blend nya ini abis ini coba akan saya campur susu saya akan ambil susu sebentar ya saya akan campurkan susu kita lihat rasanya kayak gimana setelah saya menggunakan tadi diminum pahitan saya akan coba dengan kopi susu saya tuang susu nya dulu segini cukup oke lalu saya langsung tuang tuang si kopi nya sip kita akan cicipin bersama ya nah kalau si blend blend lain yang kalau memang menganu blend blend si gula alih atau hani-hanian ketika kita dicampur susu itu aroma susu aroma gula alih nya enak banget coba ini ya yes sebentar saya foto dulu oke saya cut si note ya note bagi saya dan buat orang-orang yang gak nyaman dengan karakter kopi yang dicampur susu ada asem nya note cider untuk sweet honey dan blossom yang pernah saya coba itu buat yang gak suka ada karakter asem nya gak cocok pasti karena si note cider ini sorry kalau kebalik-balik antara workhouse dan note cider dan si note cider ini ini dia masih ada tekstur asem nya di kopi susu jadi gak secara rasa kurang bold itu note dari saya jadi apakah sekali lagi coba ya oke apakah rekomen buat yang gak gak suka asem banget masih sedikit rekomendasi saya tapi buat kalian yang memang punya doyan karakter kopi yang agak asem sedikit ada tekstur asem nya ya mungkin emang banyak yang buat aliran note cider gak apa-apa juga tapi kalau saya saya cukup 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 apa ya cukup cukup sekali aja membeli si sweet honey kecuali dia punya yang medium to dark atau yang dark mungkin akan saya beli tapi ini menurut saya light to medium bukan medium tapi kalau medium nya di beberapa blend itu cenderung agak lebih gelap dan saya lebih suka karakter kopi yang sedikit walaupun medium tapi ada minyak-minyaknya nah itu yang membuat bagi saya kopi yang membuat kopi yang enak untuk dibikin oke itu notes dari saya buat si sweet honey nya note cider silahkan dipertimbangkan mau mau beli atau gak beli itu kembali lagi ke selera masing-masing saya hanya membongkar aja karena penasaran dengan sweet honey nya saya pikir akan mirip dengan si tuku dan beberapa blend yang menggunakan gunakan gulali mungkin ya saya harus membeli blend nya si siapa namanya blend nya si tanah merah yang menggunakan gulali kalau gak salah semoga ada saya akan coba menggunakan tanah merah juga alirannya gitu tuh alirannya light light rose oke nanti kita akan coba bikin jadi saya gak akan membuat sweet honey ini dengan beberapa metode cukup satu aja maksudnya gak akan saya videokan the rest nya saya akan menikmati dengan berbagai cara kita aja cukup sekali aja saya bikin di video in cukup detail si membahas sweet honey ini buat kalian jadi bahan pertimbangan untuk membeli atau gak membeli seperti yang saya bilang buat kalian yang suka asem ada tekstur asem nya note cider sangat cocok tapi buat kalian yang mau clean terus bulb dibikin kopi susu nendang baiknya belilah blend-blend yang punya aliran medium to dark medium medium dark dan dark lain-lainnya itu yang lebih mantap dibikin kopi susu oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao